Baru sampai di Mujahidin Ini ngelewatin banyak-banyak motor Ternyata rame banget Rame banget banget Insyaallah Wajah ini dibaguskan Wajah ini dicuci Mungkin sebagian orang Dia berdaki Bajunya juga dibaguskan Dibersihkan Kalau perlu diserikan Bahkan jika perlu dibeli yang baru Halo teman-teman semua Hari ini saya mau datang ke Kajiannya Kajiannya Buya Hashim Arauzi Hari ini beliau datang ke Kalimantan Barat Ke Pontianak Dan ada dua kajian sebenarnya Di deket rumah sama di Mujahidin Tapi kayaknya saya bakal ngikutin yang di Mujahidin aja Karena sore ini saya mau ke rumah teman saya dulu Ada janji gitu Saya ada beberapa pertanyaan sih yang mau saya tanyain Semoga dapat kesempatan buat tanya Bye bye Ini saya bawa mantel ya Karena kelihatan langitnya gelap banget Tuh gelap kan Wah saya bawa motor aja Halo teman-teman semua Saya baru dari rumah teman Sekarang baru mau ikut kajiannya Buya Hashim Arauzi Sekarang udah di dekat-dekat Mujahidin Dan barusan hujan Ini baru azan Baru sampai di Mujahidin Ini ngelewatin banyak-banyak motor Ternyata rame banget Rame banget banget Insyaallah Saya mengikuti kajian beliau Kira-kira dua bulanan ini di Youtube Dan sebenarnya Banyak hal yang Apa yang beliau sampaikan Itu berbeda dengan apa yang saya yakini Dan saya jalani Selama ini Tapi ada beberapa hal yang ingin banget saya tanyakan Tapi kodor Allah Karena terlalu ramai Jadi saya gak dapat kesempatan untuk bertanya Khawatir jika dekat baru Maka kita beli deodoran Kita pakai parfum Supaya yang duduk bersama kita Perasaan Jika kepada makhluk Kita seperti itu Ingin dipandang wajahnya Kita bersihkan wajah Jika ingin bertemu Seseorang spesial Kita bagus-fokuskan wajah Kajian yang beliau sampaikan Tidak begitu lama Mulai Bada maghrib Dan selesai Kira-kira Bada isya Tapi mundur Isya nya mundur sedikit Karena ada tanya jawab Jadi Gak begitu lama sebenarnya Dan saya berkali-kali Nyoba Angkat tangan Tapi memang Tidak Mendapat Ditunjuk Untuk bertanya Saya gak dapat kesempatan Untuk bertanya Tapi sebenarnya Jika ingin Jika boleh bertanya Ada beberapa hal Yang ingin saya tanyakan Yang pertama adalah Tentang seberapa penting Sebenarnya jalur keilmuan Atau sanat keilmuan Di era keterbukaan informasi Hari ini Dimana kita bisa mengakses Semua kitab-kitab ulama Yang ada di media sosial Atau dimanapun Di perpustakaan dan sebagainya Satu yang kedua Yang kedua saya ingin tanyakan Adalah konsep wali Yang sering beliau katakan Apakah wali sama dengan Mustahid atau mujadid Yang dalam ilmu Islam Kita anggap sebagai orang Yang mampu Memiliki kemampuan Untuk di istihan Dan setahu saya Ada hadis yang mengatakan Bahwa setiap 100 tahun Akan selalu ada mujadid baru Dan kalau disamakan Dengan konsep wali Maka wali itu banyak sekali Dan tentu beda dengan mustahid Itu yang saya tanyakan Dan yang ketiga adalah Tentang sufi Yang sering beliau katakan Dan saya menyatakan Dan saya pernah baca tesis Bahwasannya Pemahan sufi adalah Pemahaman yang sesat Karena itu menjadi Salah satu faktor Kemunduran umat Islam Di era Baghdad Karena di ketika Kaum Tatar Mongol Datang untuk menghabisi Baghdad Ulama-ulamanya selalu bicara Soal Pemahaman sesat Sufi ini Menjadi salah satu faktor Dari kemunduran umat Islam Kala itu Karena Ulama-ulama sufi Kemudian ketika kita Diserang oleh Tatar dan Mongol Ulama-ulama sufi Selalu bilang bahwa Jihad terbesar adalah Jihad melawan hawa nafsu Padahal dalam Posisi kita Sedang diserbu Maka Jihad kital Kemudian dibenturkan Dengan jihad Melawan hawa nafsu Tentu sesuatu yang Salah Bahwa Tazkiatu nafs Tidak pernah salah Tapi ketika Tazkiatu nafs Dibenturkan dengan jihad kital Maka itu yang menjadi Problem dari kemunduran umat Islam Tapi niat saya datang Ke kajian itu adalah Untuk mematahkan Tesis saya Mematahkan bahwa Yang selama ini Saya anggap sesat Adalah tidak sesat Sebenarnya Dan saya ingin Mendapatkan jawaban Dari orang yang Memiliki kompetensi Seperti Buya Arozi Hashim Jadi Itu Tapi kodor Allah Gak sempat Bertemu Dan saya tetap Menyimpan pertanyaan ini Dan insya Allah Akan saya tanyakan Jika ada kesempatan Di lain waktu See you Sampai kejumpa Di video-video Yang di opini lainnya